selamat menikmati ini mau rencananya ke Pondok Rangon Pondok Rangon daerah mana? Jakarta mantep ke Majalengka Majalengka juga sama gunungan kalau untuk sekarang ini bawa berapa ekor? ini bawa 7 7 ekor? kecil-kecil, kalau besar-besar disini saya gak bawa untuk pedetan saja? ya mantep teman-teman bisa dilihat kondisi dari pedetan-pedetan sendiri milik Bapak Azawawi mantep itu harganya sendiri Pak misalkan dari paling pojok ini berapa? ini ini 15.5 15.5 untuk umurnya sendiri berapa bulan? kurang lebih ya 5 bulan, 6 bulan 5 bulan, 6 bulan kemudian sampingnya si mental ini bagian pantat teman-teman 4 bulan, 5 bulan 4 bulan, 5 bulan harganya berapa? itu 14.75 14.75 itu 14.750 kemudian yang samping ini mantep juga ini 15.000 15.000 mantep teman-teman bisa dilihat bagian pantatnya jos gandos kalau yang sebelah sini Pak yang ini 13.5 13.5 mungkin kalau dibandingkan yang lain nih kakinya paling kecil ini limosin limosin itu pasti kakinya lebih kecil tulangnya kecil-kecil tulangnya kecil tapi dagingnya banyak limosin siap kalau untuk yang ini Pak mantep juga ini yang ini 14 14.000 kemudian sampingnya lagi itu 13 13 paling pojok 13.4 13.4 ini untuk nomor HP-nya sendiri ini berapa? 081 081 286 286 161 161 177 171 ini untuk pengiriman sampai Jakarta ongkos kirimnya berapa Pak? sekitar 3.500 3.500 untuk sekali perangkat ya kemarin saya dikasih 3.250 sampai Jakarta ya kemudian kemana lagi udah pernah kirim kemana lagi Pak? ya kecilacap wah ini cilacap yang agak deketan berapa? eh? untuk kecilacap berapa untuk ongkos kirimnya? kecilacap itu wah itu gak bisa di berhitungkan itu saya bawa bawa mobil sendiri kok bawa mobil sendiri? ya jadinya kan gak bisa ditargetkan lah nanti kalau untuk pedoman yang ngirim ke sana kasihan mungkin untuk menggunakan mobil sendiri jadi lebih ringan tapi kalau untuk jarak jauh sampai Jakarta Bandung Cirgon itu saya gak mungkin bawa mobil sendiri nanti kelewahan kasihan kasihan istri di rumah gak kasihan istri di rumah istri biar ada yang murus wah ini mantep-mantep teman-teman kalau teman-teman sedang mencari pedetan mungkin dapat jadi referensi penjual bisa kirim-kirim ke luar kuta mantep bagian punggungnya bisa dilihat supaya sini mantep saya akan perlihatkan dari bagian depan teman-teman joss untuk rata-rata kepalanya sendiri papa wah ini mantep bagaimana harga yang ditawarkan oleh bapak Azawawi termasuk murah atau mahal silahkan teman-teman tulis di kolom pemerintah kondisi pedetan-pedetannya sendiri bisa dilihat juga bagian kuku wah ini rame sekali teman-teman baru saja masuk memang biasa kalau pedetan baru saja masuk butuh proses untuk menyesuaikan tapi nanti kalau sudah siang atau semakin siang sudah pada diam salah satu resiko ketika kita membeli dari pedetan memang suaranya itu kadang ganggu teman-teman mas imam samudera juga pernah itu bercerita beliau kan pernah membeli pedetan karena suaranya berisik jadi dijual lagi atau dikembalikan ke petaninya salah satu resiko membeli pedetan memang seperti itu yang ngambil yang ngambil lewat youtube mas Lutfi sudah ada juga mantep iya soalnya kan ada pengaruhnya sih ya karena apa ya sekarang zaman medsos jadi banyak yang tahu apalagi sudah dimasukin youtube mas Lutfi itu ya saya juga merasa terima kasih sama-sama saya juga punya konten jadinya iya bisa apa ya saling mengisi nambah saudara saudaranya jadi kemana-mana mas betul ini kalau misalkan lewat facebook doang kan belum tentu itu benar adanya orangnya kalau langsung seperti video ini kan ini misalkan Bapak Azawawi ini benar-benar ada dari gerapak Kabupaten Magelang teman-teman lewat youtube itu ya misalkan ada calur itu beberapa persen yang masukin ke youtube itu kadang orangnya memang gak punya sapi bisa keliput itu kan karena mas Lutfi kan gak tahu yang sebenarnya yang punya itu siapa gak tahu tapi kalau kebanyakan itu tetap banyak yang benar jarang yang yang diliput sama mas Lutfi yang keliru insya Allah kalau semakin kesini semakin tahu yang memang membawa pedetan yang mana kemudian yang jual yang mana semakin kesini semakin tahu Pak insya Allah benar kan mas Lutfi kan jadinya kan misalkan liput itu asal-asalan jadinya kan kalau gak keliru yang beli juga gak keliru siap itu kan saya cuman saran aja juga biar masyarakat setempat yang melihat YouTube biar tahu siap kasih sarannya Pak Zawi sarannya itu ada kaitan uang banyak mas kalau kena makelar apa itu calon kasihan udah belinya mahal masih nambah ada calonnya kasihan ya sama-sama nyari rejeki cuman ya kalau bisa itu kan yang mau dicari sama pembeli itu kan langsung maunya itu udah pasti diniatin kayak gitu tapi maaf sebelumnya saya siap terima kasih sarannya ini memang untuk pertama kita ke pasar belum tentu kita langsung berjumpa dengan penjualnya langsung yang menjual atau yang membawa percetan teman-teman ini gitu gak usah gak penting yang penting itu kita beli sama yang punya tapi kalau keliru ya kasih wah ini mantep mantep ini sedang ditawarkan ke salah satu pembeli teman-teman memang beliau ini salah satu penjual yang belak-belakan di pasar ini oke teman-teman demikian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel Lutfi Aka Video mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah referensi penjual pedetan-pedetan super dari daerah gerabak dan sekitarnya cukup sekian dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jika teman-teman ada masukkan kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!